Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini Kang Kaji lagi Jalan-jalan Di jalur Perlintasan kereta api lor Nah ini Rupanya yang datang Adalah Kereta Barang lor Kereta barang Jalan-jalan Di depan sana juga Ada perlintasan Jalur Jalan Bebas Gualor ya Ada perlintasan Kereta api Ya yang Ada di Jalan irigasi Nomor 77 Gualor Kali Nanti Katanya sih Mau ada Kereta cepat Ini ya Dan Satu lagi Pembikinan Jalan kereta apinya Khusus Buat kereta cepat Ya Dengar-denger Kabarnya Dari Jakarta Sampai Ke Jawa Timur Surabaya Itu cuma Ditempuh Tiga jam Tiga jam Jadi dari Jakarta Sampai Surabaya Itu ditempuh Tiga jam Wow Apa lor Cepat banget Gitu ya Ini Buat Yang kangen Kampung Halaman Yang kangen Midang Ya Di Rel kereta api Ini Nokwas Ya Tiaupi Nah Ini Rumahnya Nokwas Barangkali Lagi kangen Ya Sekalian Nge-vlognya Ini Rumahnya Nokwas Ini Atau Tiaupi Ini Dekat Apa ya Dekat Jalur Kereta api Lur Ya Jadi Di depannya Ini Di depan Halaman Rumah Tiaupi Ini Jalur Kereta api Jakarta Surabaya Nah lur Ini rumahnya Wah Pakai Jetnya Warna Hijau Mudah Nah lur Ini udah ada Dua jalur ya Dan nanti Katanya sih Mau ada Satu Jalur Kembali Untuk Kereta cepat Ini udah ada Dua jalur Jalur ya Jadi Nanti Kalau Programnya itu Udah Jadi Atau Rail yang sebelahnya itu Udah jadi Proyeknya itu Nanti akan Setiap Perlintasan Penyebrangan Jalan itu Akan Dibikin Jalan Layang Atau Flyover Nah Jadi Dari pihak PJKA Nanti akan Bikin Setiap Perlintasan Yang ada Gambarnya Nanti Akan Dibikin Flyover Atau Jembatan Layang Jadi Kita Nanti Jalannya itu Lewat Atas Lewat Flyover Atau Jembatan Layang Yang nanti Akan Menghubungkan Jalur Yang menembus Ke arah Cadang Pinggan Nanti Pak Aku juga Akan Ada program Pengerasan Jalan Atau Perlebaran Jalan Untuk Jalur Apa Jalur Jalur Apa Jalur Cirebon 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 Indramayu Tepatnya Di Jalan Irigasi Nomor 77 Gualor Kalibadi Cirebon Menuju Ke arah Bebas Pantura Cadang Pinggan Nah Ini Programnya Kalau Menurut Sumber Narasumber Dari Dari Pihak Kejamatan Kalibadi Dananya Sekitar 600 Juta Untuk Pengerasan Jalan Jalan Irigasi Menuju Ke arah Bebas Pantura Itu 600 Juta Tapi Ada Dua Tahap Tahap Pertama 300 Juta Tahap Kedua 300 Juta Ya Mudah Mudahan Program Yang Dikemas Sama Kuhu Gualor Ini Bapak Kuhu Haji Maksudi Ini Cepat Teraksana Dan Dan Dananya Cepat Turun Sehingga Bisa Segera Dimulai Pengerasan Jalan Yang ada Di Jalur Jalan Irigasi Nomor 77 Gualor Kalio Di Jirbon Ini Di sana Ada Rumahnya Tia Upi Terus Ada Tower Antena Radio Abadi Di sana Ada Tower BTS Seluler Jadi Di sini Ada Dua Perlintasan Yang pertama Di jalan Irigasi Yang kedua Di jalan Pondok Kasem Di sana Yang paling Ujung Nah Ini Ada Kendaraan Yang melintas Di sana Ada Akrom Sipa Itu Krom Sipa Mau Apa itu Mau Nyogok Urung Urung Spesial Untuk Kereta Kereta Cepat Jakarta Surabaya Ditempu Dengan Tiga Jam Dan Nanti Untuk Tanah PJKA Ini Nanti Akan Dibikin Pagar Lur Jadi Akan Dibikin Pagar Sehingga Apa Gunanya Gunanya Itu Biar Mengurangi Angka Kecelakaan Kereta Karena Sekarang Sekarang Ini Banyak Sekali Kecelakaan Kereta Yang Melintas Seenaknya Sendiri Atau Jalan Seenaknya Sendiri Di Jalur Kereta Api Ini Untuk Di perlintasan Di perlintasan Kertek Gantung Atau Jembatan Gantung Kalibadi Itu Udah Maksud kami Udah Banyak Memakan Korban Baik Tabrak Apa Ditabrak Sama Kereta Maksudnya Karena Mungkin Ya Ada Si Yang Bilang Karena Disana Ada Makhluk Halusnya Katanya Si Yang Pernah Di Input Oleh Dua Dunia Itu Yang Jadi Penunggu Jembatan Gantung Itu Atau Di Perlintasan Jembatan Gantung Itu Namanya Siti Jenap Itu Yang Yang Sering Memakan Korban Ya Yang Melintas Di Jalur Gua Kidul Menuju Kali Wedi Atau Menuju Bebas Pantura Lempong Warna Kajir Ya Nah Disini Aja Perlintasan Ini Udah Memakan Korban Berapa Ya Ada Ibu Ya Ada ibu-ibu Juga ada Bapak 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 Ya Yang Kena Sambaran Kereta Api Dan Belio Meninggal Dunia Mudah-mudahan Yang Kena Kecelakaan Di kereta Api Tanjakan Ritanjang Atau Perlintasan Jalan Irigasi Ini Mudah-mudahan Amal Ibadahnya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Amin Yarubba Amin Oke Lur Itu Aja Informasinya Mengenai Jalan Kereta Api Perlintasan Perlintasan Gua Lor Terima Apa Tas Apa Rencek ini bisa dipakai oh iya kalau lu bisa diterapkan ya lumayan ini ya makan pitik ya doyan iya pak apurang ya pak iya oh lagi gaya video ini di youtube iya 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 pak aduh ya tambang anggur pak kerata kerutuk iya pak siro pak kita waktu cilik madu 2 siro melukak pak ganyong iya iya sesepuh kita lor iya udah sepuh masih eh pergi rencek mungkin emang tapi renceknya itu di tanah sendiri lor disini nah di belakang mes radio abadi FM ya gitu lor oke eh dulurku kayaknya kebersamaan kita di suasana pagi hari ini eh cukup sekian saja ya nge-plog di perlintasan kereta api gua lor ya dan nanti mudah-mudahan cepat terlaksana program pemerintah kereta cepatnya ya kereta cepat Jakarta-surabaya ditempu dengan 3 jam ya nanti kalau gak salah itu jalannya ada di sebelah barat nah posisi saya ini di di jalur satu ya di sebelah di sebelah kiri nah kalau kita menghadap atau mengarah ke selatan oke lor ya sebelum kangkaji pamit undur diri sekali lagi minta dukungan like ya dan juga subscribe-nya buat channel radio abadi FM ya dan juga HKTP Cirebon dengan subscribe dan juga like ya serta komen share ya ke media yang lain insyaallah channel youtube radio abadi FM dan juga HKTP Cirebon ini cepat berkembang ya dengan adanya subscribe dulur-dulurku baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri oke sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya mohon maaf bila ada salah-salah kata wabila hitobik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati